Sejumlah pemancing di lokasi wisata Telaga Sarangan Magetan diusir petugas Satuan Polisi Pamung Praja. Aktivitas pemancing di sini kerap menimbulkan sampah sehingga mengganggu daya tarik wisata Telaga Sarangan. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kebupaten Magetan membubarkan sejumlah pemancing di lokasi wisata Telaga Sarangan. Razia ini menindaklanjuti laporan wisatawan yang resah karena kerap mendapat di tepi Telaga dipenuhi oleh sampah. Mereka sering melaporkan para pemancing kerap meninggalkan sampah seperti bungkus makanan hingga masker yang mengganggu pemandangan. Warga sekitar berharap razia seperti ini konsisten dilakukan karena tak banyak yang tahu adanya larangan kegiatan memancing di Telaga Sarangan. Ya dari pengunjung dan juga dari orang mancing itu terutama yang bikin kotor. Jadi kelihatan kumuh gitu ya? Iya, kurang bersih gitu. Pemkap Magetan juga akan memberikan sosialisasi secara meluas tentang larangan memancing di Telaga Sarangan. Kita mendapat laporan dari banyak masyarakat yang tinggal di wilayah Sarangan. Ini banyak pemancing karena memang lokasi Sarangan ini dilarang untuk melakukan pemancingan. Banyak dari para pemancing itu yang tidak bertanggung jawab jadi meninggalkan sampah. Selain menjaga daya tarik wisata Telaga Sarangan, larangan memancing sudah diatur dalam Peraturan Bupati No. 23 tahun 2020 tentang konservasi Telaga Sarangan.